Selamat sore untuk teman-teman kelas 1H ya. Kembali lagi di kuliah Matematika Ekonomi. Jadi kali ini kita akan membahas tentang pengaruh subsidi terhadap kesimbangan pasar. Di minggu sebelumnya kita sudah membahas pengaruh pajak terhadap kesimbangan pasar. Jadi materi belajar hari ini adalah video yang kemarin sudah saya berikan ke grup kelas tentang perhitungan pajak terhadap kesimbangan pasar. Sudah ditonton videonya ya? Sudah Pak. Oke kalau sudah ditonton itu videonya berapa menit itu? Ada yang tahu? Kurang lebih 16 menit. Yakin 16 menit Sugianto? 16 menit kayaknya tadi saya tonton itu Pak. Atau 14 ya. Ya berarti belum semua nonton ya. Aduh belum semua berarti nonton. Aduh rugi ya. Sudah buat video capek-capek, capek-capek ngedit, capek-capek nge-upload. Tidak ada yang ditonton ya. Itulah. Aduh sama kayak ini ya. Ibarat perjuangan tidak ada artinya ya. Kita berjuang tapi tidak dibalas gitu. Aduh. Oke. Sekarang kita lanjutkan ya presentasinya Evi yang pengaruh subsidi terhadap kesimbangan pasar. Terus kesimbangan pasar dua jenis barang. Dan saya ingatkan minggu depan kita UTS ya. Jadi karena pertemuannya sudah 8 kali jadi minggu depan kita UTS. Ujian tengah semester. Seperti apa ujiannya nanti saya beritahu ya. Karena ini tidak diaktifkan videonya kan saya tidak tahu ya. Ini memang sedang mencatat atau lagi rebahan atau lagi sambil main game saya nggak tahu nih. Jadi saya percayakan bahwa kalian sudah mengikuti kuliah dengan baik ya. Nanti kita akan buktikan di ujian tengah semesternya. Oke. Silahkan Evi bisa presentasi. Baik Bapak. Jadi materinya adalah pengaruh subsidi terhadap kesimbangan pasar dan kesimbangan pasar dua jenis barang ya. Silahkan Evi bisa presentasi dan jelaskan ya ke teman-temannya ya. Apa sudah terlihat Bapak? Ya sudah. Jadi nanti di tengah presentasi kalau ada teman-teman yang ingin bertanya nanti langsung bertanya ke Evi ya. Jadi kalau bagian mana yang tidak dipahami itu langsung bertanya ke Evi ya. Silahkan Evi dijelaskan. Om Swastiastu, selamat sore semua. Kembali lagi dengan saya, Lohudi Evi Yami, dengan name 2017051236. Di sini saya akan membawakan materi. Yang pertama, pengaruh subsidi terhadap kesimbangan pasar. Dan yang kedua, kesimbangan pasar dua jenis barang. Semoga semuanya tidak bosan yang melihat saya. Selanjutnya ada subbab. Subbabnya itu yang pertama, pengaruh subsidi terhadap kesimbangan pasar. Yang kedua, rumus dan kurva kesimbangan pasar setelah subsidi. Yang ketiga, contoh soal kesimbangan pasar setelah subsidi. Yang keempat, latar belakang kesimbangan pasar dua jenis barang. Yang kelima, syarat kesimbangan pasar dua jenis barang. Yang keenam, rumus kesimbangan pasar dua jenis barang. Dan yang ketujuh, perhitungan kesimbangan pasar dua jenis barang. Yang pertama, yaitu pengaruh subsidi terhadap kesimbangan pasar. Subsidi adalah bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen terhadap produk yang dihasilkan. Sehingga sebagian biaya-biaya memproduksi dan memasarkan barang ditanggung oleh pemerintah sebesar subsidi yang dikeluarkan. Akibat adanya subsidi, menyebabkan tingkat harga yang berlaku di pasar rendah dan jumlah kuantitas yang dibeli oleh masyarakat menjadi lebih banyak. Notasi subsidi untuk tiap unit barang dihasilkan dinyatakan dengan S. Subsidi menyebabkan fungsi penawaran bergeser ke bawah sebesar S untuk setiap tingkat kuantitas yang ditawarkan dan setiap tingkat harga yang ditawarkan oleh produsen atau penggual. Sampai di sini, ada pertanyaan? Ya, gimana teman-teman yang lain ada pertanyaan terkait dengan konsep subsidi ini? Teman-teman kelas 1H yang lain, gimana ada pertanyaan? Tidak Pak. Oke, jadi ada pertanyaan ya Marjanto? Ya, dalam subsidi yang di definisikan oleh Evi kan bantuan kepada produsen saja, apakah kekonsumen tidak? Oke, silakan Evi dijawab. Baik, saya akan menjawab. Untuk subsidi kekonsumen juga diberikan oleh pemerintah, namun sebagian besar subsidi tersebut terlihat kepada produsen, karena produsen tersebutnya adalah yang nantinya akan menawarkan barang kepada konsumen pada tingkat harga yang telah berisikan subsidi oleh pemerintah tersebut. Oke, saya bantu menjawab ya. Jadi memang kalau di kasus matematika ekonomi ini, subsidi itu hanya diberikan pada produk yang dijual oleh produsen gitu ya. Biasanya kan kalau subsidi itu kan diberikan pada sebuah produk ya, dan produk itu kan biasanya dibuat dan dijual oleh produsen kan. Jadi dalam hal ini itu biasanya subsidi-nya yang diberikan kepada produk yang dijual oleh produsen gitu. Tapi manfaatnya, manfaat subsidi-nya ya juga dirasakan oleh konsumen. Jadi harga yang dibayarkan atau jumlah uang yang dikeluarkan oleh, sorry banyak uang yang harus dikeluarkan oleh konsumen untuk membeli sebuah barang kan jadi lebih murah kan, karena ada subsidi dari pemerintah gitu. Ya itu ilustrasinya di harga premium ya, kalau subsidi premium itu harga sebenarnya Rp12.000, kemudian di subsidi pemerintah per liter itu adalah Rp2.000, maka konsumen itu cukup membayar Rp10.000, mereka sudah dapat Rp1.000 yang seharusnya harganya itu adalah Rp12.000 gitu. Jadi kalau di konsep subsidi ini, apa namanya, subsidi itu akan membuat harga barang itu, harga barangnya bukan lebih murah ya, sebenarnya harganya tetap, tapi uang yang dikeluarkan oleh konsumen itu menjadi lebih sedikit untuk mendapatkan manfaat ekonomi yang sama dari sebuah barang. Sehingga apa yang terjadi, maka kuantitas yang diminta oleh masyarakat itu menjadi jauh lebih banyak gitu ya. Sehingga nanti kurva penawarannya akan bergeser berbanding terbalik dengan kurva penawaran akibat pengaruh pajak terhadap kesimbangan pasar gitu ya. Jadi hubungan subsidi terhadap kesimbangan pasar itu berbanding terbalik atau berlawanan dengan yang konsep pengaruh pajak terhadap kesimbangan pasar. Sampai di sini jelas ya? Oke. Oke, semoga bisa dipahami ya jawaban saya. Oke, silakan lanjutkan Evi slide berikutnya. Berikut adalah rumus kesimbangan pasar setelah subsidi. Seperti biasa, yang pertama ada rumus menggunakan price atau harga, yaitu P daemon sama dengan P supply dikurang, oh maaf ya, saya tadi kurang menggantinya, kurang S maksudnya ya, dikurang S dengan terjemahan yaitu A min BQ sama dengan A plus BQ kurang S itu. Mohon maaf ya, itu S harusnya bukan T. Selanjutnya ada rumus yang kedua yaitu Q daemon sama dengan Q supply ditambah T. Dengan rumus yaitu A min BP sama dengan A plus B kurang P tambah S sama S ya. Mengapa demikian? Dikarenakan apabila kita menggunakan rumus price itu harga yang awalnya tersebut akan dikurangi dengan subsidi tersebut. Apabila kita menggunakan kuantitas, maka kuantitasnya itu akan bertambah sesuai dengan permintaan dari konsumen tersebut. Nah, berikut merupakan rumus subsidi yang diberikan oleh negara, yaitu dengan rumus S, S nya itu subsidi dikali dengan Q aksen. Q aksen itu adalah kuantitas setelah adanya subsidi. Selanjutnya subsidi yang diterima oleh konsumen, yaitu price dikurang price aksen dikali Q aksen. Dan ada subsidi yang diterima oleh produsen, yaitu subsidi diberikan oleh negara dikurang dengan subsidi yang diterima oleh konsumen. Sampai di sana ada pertanyaan? Oke, silakan teman-teman yang lain ada pertanyaan terkait rumusnya. Jadi sekali lagi rumus yang kita pakai itu adalah yang berbasis kuantitas ya. Jadi yang QD sama dengan QS tambah S itu harusnya. Jadi T itu harusnya teks ya. Jadi T itu harusnya diganti dengan S tadi ya. Dan itu apa namanya rumusnya harus berbanding terbalik. Kalau tadi, kalau di video sebelumnya itu dikurang dengan T, maka di sini itu ditambah dengan S. Karena itu yang kita pakai adalah rumus yang berbasis kuantitas ya. Jadi kita pakai rumus yang QD sama dengan QS ditambah S gitu ya. Kenapa ditambah S? Ya karena ketika diberikan subsidi, maka kuantitas barang yang diminta oleh konsumen itu jadi lebih banyak ya. Jadi nanti itu adalah A minus BP sama dengan A plus BP dalam kurung P ditambah S. Itu T itu harus diganti dengan S ya. Jadi biar tidak salah teman-teman yang lain. Nanti kalau di rumusnya, kalau di video sebelumnya misalkan ada 5P, kalau ditambah pajak kan jadi 5 dalam kurung P min T kan. Kalau sekarang ada subsidi berarti 5 dalam kurung P ditambah S gitu. Sampai di sini jelas? Jelas Pak. Oke, jadi rumusnya hanya terbalik itu aja ya. Sedangkan pengerjaannya secara garis besar itu sama persis. Oke, silakan lanjutkan Evi. Nah, berikut merupakan kurva dari keseiman pasar setelah subsidi. Sesuai dengan yang saya katakan tadi, pengaruh subsidi ini menyebabkan kurva penawaran itu menjadi bergeser ke bawah. Ini dari kurva penawaran sebelum subsidi bergeser menjadi turun yaitu kurva penawaran setelah subsidi. Di sini juga terlihat bahwa kuantitas yang awalnya itu anggap kita 1, itu akan bertambah menjadi Q1. Selanjutnya ketika harganya tersebut anggap kita 2, itu akan turun menjadi P1. Sampai di sana? Apa ada pertanyaan? Oke, silakan teman-teman yang lain gimana? Itu grafiknya sudah ditulis oleh Evi. Gimana? Ada pertanyaan dulu? Jadi itu sekali lagi dilihat ya, grafiknya itu yang sisi horizontal itu adalah kuantitas, sisi yang vertical itu adalah price. Sama seperti video sebelumnya ya. Jadi kalau itu nanti horizontalnya price, kemudian verticalnya kuantitas, berarti nanti dia beda. bergesernya bukan ke bawah gitu ya. Gimana ada pertanyaan? Siapa yang bisa menjelaskan lagi grafik itu? Ada yang bisa enggak teman-teman yang lain? Evi bisa ditunjuk enggak temannya? Siapa yang bisa menjelaskan grafik itu? Baik Pak, baik Pak. Yang saya tunjuk sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 11. Tanggal 11, absen 11. Oke, absen 11 ya Pak, absen 11. Absen 11 ya Pak? Saya Pak. Oke, Dodi. Bisa jelaskan enggak lagi itu grafiknya, gimana penjelasannya? Bisa Pak. Nah, ini kan yang di E1 itu harga sebelum dapat subsidi yang grafik yang di atas ini. Karena mendapatkan subsidi, jadi dia menjadi turun ke E1 karena sudah mendapatkan subsidi. Oke, Gitu aja? Iya Pak. Oke, makasih Dodi. Yang lain teman-temannya gimana? Bisa memahami Dodi enggak? Oke, saya jelaskan ya. Ingat sekali lagi ini horizontalnya kuantitas, vertikalnya price ya. Keseimbangan pasar awal itu adalah E ya. Jadi E yang lebih di atas ya, E itu akan membentuk keseimbangan di P dan Q gitu. Tapi karena ini adalah pengaruh subsidi, apa yang terjadi pengaruh subsidi berarti harga barangnya gimana? Harga barangnya jadi lebih turun ya, karena ada subsidi yang diberikan, jadi dia turun, itu bergeser sejauh S, apa namanya, itu harusnya di titik, di garis S1 itu harusnya dia nyambung ke sumbu yang price ya, karena itu kan selisih itu menunjukkan berapa besar subsidi yang diberikan kan gitu. Tapi itu terputus ya, jadi keseimbangan baru itu terletak di E1. E1 itu akan membentuk keseimbangan baru yaitu P1 dan Q1. Lihat, harganya jadi lebih murah kan, lebih turun kan, tapi kuantitasnya jadi lebih banyak. Banyak. Ya, dari, jadi dilihat E itu adalah keseimbangan pasar awal, itu adalah P dan Q, kemudian E1 dia akan membentuk keseimbangan baru yaitu P1 ya, sehingga harganya itu bergeser dari P ke P1. Ingat itu keseimbangan pasarnya ya, bukan besarnya subsidi yang diberikan. Kemudian dari Q-nya, dia akan berubah dari Q ke Q1, jadi kuantitasnya lebih besar. P-nya lebih kecil, dari P ke P1 itu lebih kecil, kemudian kuantitasnya dari Q ke Q1 itu jadi lebih besar. Oke, itu penjelasan grafiknya, ada pertanyaan dulu? Oke, jelas ya sampai di sini ya. Jadi, ini berbanding terbalik dengan pengaruh pajak ya, terhadap keseimbangan pasar ya. Jadi, kalau teman-teman sudah paham yang pengaruh pajak, yang subsidinya juga pasti harusnya sudah paham gitu. Oke, silakan lanjutkan Evi, slide berikutnya. Berikut merupakan contoh soal keseimbangan pasar setelah subsidi. Oh ya, saya potong lagi Evi, saya lihat di sini, subsidi yang kita berikan itu adalah subsidi per unit ya, sama seperti pajak. Kalau pajak itu yang kemarin disoal di video sebelumnya kan pajak per unit ya, kita tidak belajar dulu pajak prosentase, kita belajar pajak per unit saja. Kemudian untuk subsidi itu juga subsidi per unit, artinya setiap unit barang itu diberikan subsidi. Jadi, yang kita pelajari adalah pajak per unit dan subsidi per unit. Silakan Evi. Diketahui fungsi permintaan yaitu QD sama dengan min 2P di kamar 8, dan fungsi penawaran yaitu QS sama dengan min 2P min 4. Jika pemerintah memberikan subsidi sebesar 1 per unit, maka tentukan titik keseimbangan pasar setelah subsidi dan gambarlah kurva keseimbangan pasar setelah subsidi. Penelesaian yang pertama kita tentukan yaitu QD sama dengan min 2P tambah 8, QS sama dengan 2P min 4, dan S subsidinya itu 1 per unit. Yang pertama yang perlu kita cari adalah keseimbangan pasar sebelum subsidinya. Sama seperti yang waktu ini yaitu di keseimbangan pasar setelah pajak, yang pertama kita cari yaitu keseimbangan pasar sebelum subsidinya, yaitu QD sama dengan QS. Kita masukkan fungsinya yaitu min 2P ditambah 8 sama dengan 2P min 4. Selanjutnya kita kumpulkan yang memiliki variable P, yaitu min 2P dikurang 2P sama dengan min 4 dikurang 8. Maka hasilnya yaitu min 4P sama dengan min 12. Jadi harga keseimbangan pasarnya yaitu adalah 3. Selanjutnya kita substitusikan ke fungsi penawarannya, yaitu min sama dengan QS sama dengan 2P min 4. Sama dengan 2P-nya itu diganti dengan 3, yaitu 2 dikali 3 dikurang 4, maka kuantitas keseimbangannya adalah 2. Sehingga titik keseimbangan pasar sebelum subsidi adalah 3,2. Sampai di sana jelas? Oke, saya rasa penjelasan Evi sudah jelas ya. Teman-teman gimana ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Oke, ini adalah tahap pertama ya. Jadi baik mencari pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar atau subsidi terhadap keseimbangan pasar, maka kita terlebih dahulu harus mencari keseimbangan pasar sebelum ada pajak dan subsidi ya. Jadi rumusnya adalah QD sama dengan QS. QD dan QS-nya itu ada di soal, besarnya subsidi itu juga ada di soal ya. Jadi titik keseimbangan pasar sebelum ekilibrium itu adalah 3,2. Oke, silakan lanjutkan Evi. Selanjutnya, yang pertama yang kita cari adalah QS aksen. Rumus QS aksen sama dengan A plus B dalam kurung buka, P ditambah S kurang tutup. Dikarenakan di soalnya itu min, maka kita sesuaikan, yaitu yang mana variable berisi P, di situ yang kita isikan rumus P ditambah S. Seperti dalam slide ini, yaitu 2 dalam kurung buka P ditambah 1, kurung tutup dikurang 4. Setelah itu 2 tersebut dikalikan dengan P ditambah 1. Selanjutnya, 2P ditambah 2 dikurang 4, maka hasilnya 2P dikurang 2. Itu adalah QS aksennya. Setelah itu kita cari kesimbangan pasar setelah subsidi, yaitu QD sama dengan QS aksen. Kita masukkan lagi fungsi-fungsinya, yaitu min 2P ditambah 8 sama dengan 2P min 2. Kita kumpulkan yang berisikan variable P, yaitu min 2P dikurang 2P sama dengan min 2 dikurang 8. Maka yaitu min 4P sama dengan min 10. Sehingga harga keseimbangannya setelah subsidi yaitu 2,5. Selanjutnya, 2,5 tersebut kita substitusikan untuk bisa mencari kuantitas keseimbangan setelah subsidi. Dengan rumus yaitu QS aksen sama dengan 2P min 2. P-nya tersebut kita ganti dengan 2,5, sehingga hasilnya 2 dikali dengan 2,5 dikurang 2, sama dengan 5 dikurang 2, sehingga kuantitas keseimbangan pasar setelah subsidi adalah 3. Maka dari itu, titik keseimbangan pasar setelah subsidi yaitu 2,2 dan 3. Sampai di sana, apa sudah jelas? Oke, ini adalah tahapan untuk mencari pengaruh subsidi-nya ya terhadap keseimbangan pasar. Teman-teman yang lain gimana? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak ya? Perhatikan untuk mencari QS ya. Itu kan rumus awal dari QS-nya kan 2P-4 ya, Evian ya? Ya. Nah, 2P-4 itu kalau ada pengaruh subsidi maka unsur S-nya itu akan masuk di unsur P-nya ya. Berarti itu persamaannya menjadi 2 dalam kurung P ditambah S kurung tutup minus 4 gitu ya. Pokoknya di mana ada P-nya maka unsur T dan S-nya, pajak dan subsidinya akan masuk di sana. Nah, jadi perhatikan perubahannya menjadi 2 dalam kurung P ditambah S, jadi ditambah 1. Kalau besarnya subsidi per unitnya 5 berarti nanti ditambah 5 di sana dikurang 4 gitu ya. Kurung tutup dikurang 4. Kemudian selesaikan dah pakai persamaan matematika biasa 2P ditambah 2 minus 4 itu menjadi 2P-2. Kemudian untuk mencari titik kesimbangan pasar yang baru, maka kita masukkan atau substitusikan yang QS- itu ke QD. Sorry, disamakan gitu ya QD sama dengan QS- di cari maka akan dapat P-ekilibrium setelah kesimbangan pasar. Setelah ada subsidi yaitu 2,5 kemudian 2,5-nya disubstitusikan ke QS- itu akan dapat kuantitas ekilibrium sebesar 3. Jadi titik kesimbangan pasarnya yang baru ya setelah ada subsidi itu 2,5,3 gitu. Oke, jelas ya semua ya? Jelas. Jelas Pak. Oke, silakan lanjutkan Evi. Seperti biasa, sebelum kita membuat kurva keseimbangan pasarnya, keseimbangan setelah subsidinya, maka kita harus bisa mencari titik-titik koordinatnya. Nah, dari yang pertama yaitu dari fungsi permintaan, fungsi penawaran, maupun fungsi penawaran setelah subsidinya. Seperti pada slide, yaitu untuk fungsi penawarannya yaitu min 2P ditambah 8, ini sudah sangat terlihat jelas yaitu untuk titik koordinatnya yang pertama yaitu 0,8 dengan 4,0. Selanjutnya untuk fungsi penawaran sebelum subsidinya itu, yaitu 2P min 4, itu sudah terlihat jelas untuk titik koordinatnya yaitu 0,4 dengan 2,0. Sedangkan untuk keseimbangan pasarnya sebelum subsidinya itu adalah 3,2. Setelah mencari itu, maka kita cari titik koordinatnya fungsi penawaran setelah subsidi. Sudah terlihat jelas di sini, QS aksen sama dengan 2P min 2 untuk titik koordinatnya 0, min 2 dan 1,0. Dan keseimbangan pasarnya setelah subsidinya yaitu 2,5 dan 3. Sampai di sana, ada pertanyaan? Tidak. Oke, gimana teman-teman yang lain ada pertanyaan? Oke, jadi ini mencari grafiknya ya, jadi seperti biasa. Oke, silakan lanjutkan, Evi. Ini adalah kurva keseimbangan pasar setelah subsidi dari soal yang saya buat tadi. Untuk yang garis biru ini merupakan fungsi permintaan, di mana fungsi permintaannya itu tidak ada pergeseran atau tetap. Selanjutnya, untuk yang garis berwarna hijau, ini merupakan fungsi penawaran sebelum adanya subsidi. Ini selanjutnya, untuk yang berwarna ungu ini merupakan titik keseimbangan pasar sebelum adanya subsidi, yaitu titik 3,2. Setelah itu, baru kita buat garis, yaitu ini yang berwarna merah ini merupakan fungsi penawaran setelah adanya subsidi. Setelah kita membuat itu, baru kita buat titik keseimbangan pasarnya setelah adanya subsidi yang berwarna oranye ini. Yang ini, untuk titik keseimbangan pasar setelah subsidi, dan yang berwarna ungu ini merupakan titik keseimbangan pasar sebelum adanya subsidi. Sampai di sana jelas? Jelas. Jelas. Pertanyaan saya ke kelas 1H, dari mana kita tahu berapa besarnya subsidi yang diberikan kepada barang itu? Tahu dari mana? PE dikurangi aksen, dikurangi PE aksen. Satu orang saja, silakan jawab siapa? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan, Lydia. Kita tahu subsidi-nya dari PE dikurangi PE aksen. Yakin? PE dikurangi PE aksen berapa? Tiga dikurangi 2,5, kan 0,5 besar subsidi-nya. Iya, itu subsidi yang diberikan pemerintah. Di soal berapa subsidinya? Apa benar mencari sebesarnya subsidi itu dengan PE dikurangi PE aksen? Yang lain gimana? Di soal subsidinya berapa, Evie? Satu, Pak. Satu? Berarti Lydia salah dong? Atau gimana? Atau Evie yang salah? Silakan yang lain. Tadi di soal subsidinya satu. Sekarang kalau lihat grafik ini, kita tahu subsidi itu taunya satu itu dari mana dong? Siapa yang bisa jawab? Itu sudah terlihat banget tuh di grafiknya. Kalau PEK lo ya, kalau PEK. Iya, Pak. Ya, selain Evie yang lain. Di soal itu, untuk mengecek itu benar atau salah itu bisa dilihat dari gambarnya ya. Di soal tadi disampaikan subsidinya satu. Sekarang kalau dari gambar ini, benar nggak gambarnya Evie? Menghasilkan subsidinya satu, benar apa nggak? Teman-teman yang lain gimana? QE dikurang QE aksen. Apa, Julian Tini? Dapat dari mana? Itu QE dikurang QE aksen. QE dikurang QE aksen kan dapatnya kuantitas. Bukan subsidinya. Ada yang bisa jawab? Dapat dari mana subsidi satu kalau dilihat dari grafik ini? Dia Julia gimana? Bisa jawab? Belum, Pak. Belum. Oke, yang cowok-cowok gimana? Padahal sudah jelas sekali ya ada di gambarnya ya. Kalau PK loh ya. E aksen dikurang E. P aksen dikurang apa? Apa, Siti? E aksen dikurang E. P aksen dikurang E. Perhatikan ya, kan kurvanya bergeser tuh. Coba lihat QS sama QS aksennya dia. QS itu yang garisnya warna hijau, QS aksen itu yang garisnya warna merah. Kelihatan nggak perubahannya? Kan dia bergerakan dari QS ke QS aksen kan. Tahu dari mana subsidi-nya? Lihat garis QS sama QS aksen. Garis awalnya berapa? QS itu titik potongnya di P berapa? Dua. Dua kan? Kemudian titik potongnya dia di QS aksen ke P-nya berapa? Satu. Satu yaudah. Selisihnya itu menunjukkan berapa besar subsidi yang diberikan. Sampai di sini jelas? Sampai di sini jelas? Jelas. Jadi, kesimpulannya untuk mengetahui besarnya pajak dan subsidi yang diberikan. Kalau kita mau cek di grafiknya, lihat aja tuh berapa perubahan koordinat dari QS ke QS aksen atau QT ke QT aksen. Besarnya selisih itu akan memberikan kita gambaran berapa subsidi dan pajak yang diberikan terhadap barang itu. QS itu titik potong di P kan dua. QS aksen titik potong di P kan satu. Berarti selisihnya dia, dia bergerak sebesar satu. Jadi, itu besar subsidi yang diberikan. Besar subsidi satu itu, itu akan membuat perubahan terhadap harga kesimbangannya. Yang dari P-nya itu adalah tiga menjadi P-nya adalah 2,5. Kemudian kuantitas kesimbangan juga berubah. Dari yang QE itu dua ke QA aksennya itu adalah tiga. Sampai di sini jelas membaca grafiknya? Jelas Bapak. Oke. Enggak. Oke, silakan Evi lanjutkan. Ini jelaskan Bapak. Tidak usah ya, kita hanya bahas sampai grafik saja. Baik Bapak. Oke. Baik, di sini saya akan menjelaskan menanya kesimbangan pasar dua jenis barang. Oke, stop dulu Evi, sebentar dulu. Jadi, materi untuk pengaruh subsidi terhadap kesimbangan pasar, apakah ada pertanyaan? Sebelum kita masuk ke materi yang baru. Materi terakhir sebelum kita UTS. Oke. Sudah jelas ya, saya rasa ya, pengaruh pajak dan subsidi terhadap kesimbangan pasar ya. Oke, jadi konsepnya berbanding terbalik dan grafiknya juga nanti kalau pajaknya bergeser ke atas, maka subsidinya akan bergeser ke bawah gitu aja. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita masuk ke materi yang baru ya, yaitu kesimbangan pasar untuk dua jenis barang. Ya, silakan Evi, di luar jelaskan. Keseimbangan pasar dua jenis barang. Ada pun latar belakang dari adanya keseimbangan pasar dua jenis barang. Yang pertama, di pasar terkadang permintaan suatu barang dipengaruhi juga oleh permintaan barang lainnya. Hal ini terjadi pada dua macam produk atau lebih yang saling berhubungan secara substitusi, yaitu barang pengganti atau secara komplementer, yaitu barang pelengkap. Terhadap barang yang berhubungan secara substitusi atau komplementer ini, kuantitas barang yang diminta atau yang ditawarkan selain tergantung dari harga barang itu sendiri, juga tergantung dari harga barang yang lainnya. Jadi, kesimpulannya, kesimbangan pasar dua jenis barang terjadi karena adanya pengaruh barang substitusi dan barang komplementer terhadap harga dan kuantitas yang diminta oleh konsumen serta yang ditawarkan oleh produsen. Sampai di sana, apa ada pertanyaan? Oke, teman-teman yang lain sempat mencari materi di Google atau di internet tentang kesimbangan pasar dua jenis barang? Oke, bisa dijelaskan nggak, Siti, gimana maksudnya selain penjelasan dari Evi tadi? Jadi, maksudnya tuh misalnya barang substitusi. Barang substitusi itu contohnya beras dan juga gandum. Jadi, jika harga gandum itu dipengaruhi oleh harga beras. Karena jika berasnya langka, maka konsumen akan berlari ke gandum. Gimana, Siti? Pernah dengar istilah barang substitusi sama barang komplementer nggak, teman-teman kelas 1H? Barang substitusi itu maksudnya gimana? Barang pengganti. Barang pengganti. Maksudnya barang yang kalau kita nggak ada barang A, maka kita bisa pakai barang B dengan kita mendapat manfaat ekonomi yang sama ya dari barang A itu. Contohnya apa? Beras dan gandum. Beras dan gandum. Apa lagi? Minyak tanah dan gas LPG. Minyak tanah dan gas LPG gimana, teman-teman? Barang substitusi nggak itu? Gimana? Kalau pulpen sama pensil gimana? Barang substitusi nggak? Iya. Apalagi barang substitusi contohnya? Oke. Barang stempel. Apa? Apa, Yuk? Tip X dan stempel. Tip X dan stempel. Oke. Kalau barang komplementer itu gimana? Kopi gula. Kopi sama gula. Bahasa sederhana dari barang komplementer itu apa? Pelengkap. Pelengkap ya. Jadi kalau barang itu satu nggak ada, maka fungsi atau manfaat ekonomi yang kita dapat dari barang yang kita punya itu jadi nggak berguna. Nah, ibaratnya komplementer itu kayak sehati gitu ya. Komplement itu kan pelengkap ya. Jadi, tugas yang pertama nih saya kasih tahu ke teman-teman kelas 1H. Kita coba cari contoh barang substitusi dan barang komplementer dan kenapa konsep itu menjadi latar belakang untuk keseimbangan pasar dua jenis barang. Oke, silakan Evi dilanjutkan. Berikut merupakan syarat dari keseimbangan pasar dua jenis barang. Secara sistem matematis, fungsi permintaan dan penawaran produk yang berinteraksi mempunyai dua variabel yang bebas. Yaitu harga produk itu sendiri dan harga produk lain yang saling berhubungan. Sehingga syarat keseimbangan pasar dua jenis barang. Yang pertama yaitu QDX sama dengan QSX. Dan yang kedua QDY sama dengan QSY. Ada pun keterangannya, syarat keseimbangan pasar yang pertama yaitu jumlah yang diminta dari barang X itu akan sama dengan jumlah barang yang ditawarkan dari barang X. Dan yang kedua, jumlah barang yang diminta dari barang Y akan sama dengan jumlah barang yang ditawarkan dari barang Y. Sampai di sana, sudah jelas? Gimana teman-teman yang lain? Paham penjelasannya Evi? Oke, coba ke contoh soalnya deh Evi. Ada contoh soalnya enggak? Mungkin teman-temannya lebih paham dari contoh soalnya ya. Ada contoh soalnya enggak? Kalau baik, Pak. Nah ini kan rumus-rumus. Coba dicontoh soal deh biar kelihatan seperti apa bayangan dari kesimbangan pasar dua jenis barang. Ini contoh soalnya. Saya bacakan sedikit. Permintaan dan penawaran dua jenis barang yang memiliki hubungan substitusi masing-masing ditunjukkan oleh pasangan fungsi berikut. Yang jenis barang pertama yaitu dengan QDX sama dengan 5 min 2PX ditambah Y. Dan penawarannya yaitu QSX sama dengan min 5 ditambah 4PX dikurang Y. Sedangkan barang kedua yaitu QDY sama dengan 6 ditambah PX kurang Y. Dan penawarannya yaitu QSY sama dengan min 4 dikurang PX ditambah 30. Tentukan harga dan kuantitas kesimbangan pasar untuk masing-masing barang beserta titik keseimbangannya. Penelesaian seperti biasa kita tentukan... Teman-teman yang lain paham soalnya maksudnya ini? Apa beda soal ini dengan soal-soal kesimbangan pasar yang sebelumnya pernah kita pelajari? Apa bedanya? Ada variable X-nya Bukan maksud saya kerumusnya tapi ke jenis soalnya. Apa yang membedakan soal ini dengan soal yang sebelum-sebelumnya? Ada yang tahu? Kalau kita membahas... Oke kalau kita membahas yang keseimbangan pasar sebelum ada pajak dan subsidi Kan jenis barangnya hanya satu kan? Artinya barang itu punya fungsi permintaan dan fungsi penawaran saja Tidak ada barang yang lain kemudian kita ditentu diminta untuk mencari keseimbangan pasar dari barang itu Jadi hanya satu jenis barang saja Sedangkan di contoh soal ini keseimbangan pasarnya itu dibentuk dari dua jenis barang Syarat barang itu saling bisa membentuk kesimbangan pasar itu harus barang substitusi atau barang komplementer Baru dia bisa membentuk kesimbangan pasar ya Jadi kalau misalkan mobil sama beras gitu itu tidak akan bisa karena tidak ada hubungan substitusi dan komplementer Jadi syarat kesimbangan pasar itu dua jenis barang itu harus dibentuk dari barang yang punya hubungan substitusi dan komplementer Sampai disini jelas? Jelas Oke Nah ini Evi dapat soal dari mana karena fungsi permintaannya itu ada PX tambah PY itu maksudnya gimana? Untuk soalnya saya mengambil dari buku Bapak untuk maksud PX dan PY itu Artinya itu merupakan harga pertama dan harga kedua dari jenis barang tersebut Seperti itu Bapak Oke gitu ya Oke kalau penyelesaiannya gimana? Bisa dilihat gak? Teman-temannya biar tahu aja dulu Nah untuk penyelesaian pertama kita selesaikan dulu untuk fungsi permintaan dan penawaran barang pertama Sesuai rumusnya yaitu QDX sama dengan QSH Di sini seperti biasa juga waktu kita SMA juga menggunakan matematika biasa Yaitu kita masukkan fungsi QDX dan fungsi QSH Nah setelah itu baru kita kumpulkan angka-angka yang tidak memiliki variable PX ataupun PY Yaitu 5 ditambah 5 ini sudah jelas sama dengan 4PX dikurang PY ditambah 2PX min PY Mengapa di sini ditambah? Dikarenakan di sini yaitu min dibawa ke belakang menjadi positif Dan yang ini dari positif dibawa ke belakang menjadi negatif Setelah itu kita jumlahkan yaitu 10 sama dengan 6PX 4PX ditambah 2PX ya jadi 6PX dan min PY dikurang PY sama dengan min 2PY Itu mendapatkan persamaan yang pertama Setelah itu kita lanjutkan untuk mencari fungsi permintaan dan penawaran barang yang kedua Sama seperti yang pertama kita masukkan rumus yaitu QDY sama dengan QSY Kita masukkan fungsi-fungsinya sudah terlihat jelas di slide Baru kita jumlahkan angka-angka yang tidak memiliki variable PX dan PY Yaitu 6 ditambah 4 sama dengan min PX ditambah 3PY min PX ditambah PY Sama seperti yang saya katakan tadi karena di sini positif dibawa ke belakang menjadi negatif Dan ini negatif dibawa ke belakang menjadi positif Setelah itu kita jumlahkan yaitu 10 sama dengan min PX min PX dan jadinya min 2PX ditambah 3PY ditambah PY sama dengan 4PY Itu mendapatkan persamaan yang kedua Sampai di sana sudah jelas? Oke gimana teman-teman yang lain? Jadi di sini Evi mencari fungsi permintaan kesimbangan pasar untuk masing-masing barang dulu ya Jadi barang pertama itu kan punya fungsi permintaan sama penawaran Kemudian di QD sama dengan QS kan Kemudian barang kedua juga seperti itu gitu Kira-kira setelah dicari kesimbangan pasarnya untuk masing-masing barang ini Langkah berikutnya apa kira-kira untuk teman-teman yang lain? Kira-kira langkah berikutnya ngapain kira-kira? Ada yang bisa jawab? Mencari PY sama PX pak Oke pasti ada hubungannya dengan P kesimbangan kan Harga kesimbangan dan kuantitas kesimbangan ya Cuma mungkin karena persamaannya ada PX sama PY Mungkin teman-temannya agak bingung ya Jadi untuk sekarang saya hanya berikan pengantar dari kesimbangan pasar 2 jenis barang ya Bahwa kesimbangan pasar itu bisa dibentuk juga dari 2 jenis barang Asal barang itu punya syarat yaitu barangnya adalah barang institusi dan barang komplementer ya Untuk penjelasan berikutnya dari kesimbangan pasar ini akan kita jelaskan setelah UTS nanti Agar tidak terlalu banyak materi yang kita pelajari atau yang kita harus jawab di saat UTS Oke Grafiknya ada nggak Evi? Bisa dilihat dulu grafiknya? Grafiknya tidak ada pak, saya tidak mendapatkan Oh gitu, oke deh Jadi untuk kesimbangan pasarnya kita akan jelaskan lagi setelah UTS ya Jadi agar materinya nggak lebih agar banyak Dan kalau materinya sampai di kesimbangan pasar kan lebih banyak Jadi kita jelaskan kesimbangan pasar ini setelah UTS ya Sampai di sini ada pertanyaan dulu teman-teman yang lain dari kelas 3E1H ada pertanyaan? Tidak Oke, jadi kalau tidak ada sekarang saya akan jelaskan Evi bisa buka PPT-nya nggak? Kemudian tuliskan materi UTS yang akan kita bahas minggu depan Agar teman-temannya bisa melihat juga Buka powerpoint-nya bisa nggak? Nah, itu kan slide-nya bisa ditambah news slide kemudian diisi materi UTS gitu Diketik yang baru ya Nanti soalnya ini dikirim ke grup kelas ya Ininya ya Materi UTS Bukan soalnya, jadi nggak akan saya berikan soalnya ya Soalnya akan saya posting di Instagram saya Jadi bagi yang belum follow Instagram saya silahkan di follow Instagram saya Karena soalnya akan ada di sana Oke Dan jawabannya juga akan saya posting di Instagram saya ya Di YouTube saya juga nanti semuanya Baik soal dan jawaban akan saya posting di sana Aduh Oke Materi UTS yang pertama itu adalah himpunan Himpunan ya Jadi apa tadi? Materi pertama yang kita bahas apa? Ada yang masih ingat? Himpunan, relasi, dan fungsi Ya, himpunan, relasi, dan fungsi Oke Oke ya Himpunan, relasi, dan fungsi Jadi kira-kira soal pertama itu tentang himpunan, relasi, dan fungsi gitu ya Oke, yang kedua kira-kira materinya apa? Ada yang bisa membantu? Linear Apa? Linear Oke Langsung ke fungsi permintaan dan fungsi penawaran Evi Itu sudah termasuk fungsi linear ya Jadi fungsi permintaan dan fungsi penawaran Oke Fungsi permintaan dan fungsi penawaran ya Tolong dicatat materinya Kemudian apa lagi? Yang sudah kita pelajari sampai disini Keseimbangan pasar Oke Keseimbangan pasar Tulis Evi, keseimbangan pasar Kemudian yang keempat adalah pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar Oke Kemudian yang terakhir adalah pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar Jadi materinya untuk UTS hanya 5 itu saja 5 itu saja sudah remedi ya Apalagi ditambah yang keseimbangan pasar 2 jenis barang Jadi double remedi nanti Jadi 5 soal aja sudah remedi Apalagi ditambah 1 nanti double remedi Oke Ini karena videonya gak dihidupkan Saya gak tahu nih ekspresi dari teman-teman kelas 1 H ini Paham apa enggak ya Akhirnya saya kembalikan aja nanti ke masing-masing individu di kelas 1 H ya Jadi pokoknya materi UTSnya seperti itu Contoh soalnya adalah Contoh-contoh soal yang sudah pernah kita bahas ya Baik yang ada di video saya Itu kan saya buat video yang perhitungan Nah itu bisa dilihat contoh soalnya ada di sana Ya paling modifikasi sedikit-sedikit lah Misalkan nanti saya bisa gabung tuh Soal nomor 2 dan 3 Kemudian 4 dan 5 itu bisa digabung gitu Sampai di sini ada pertanyaan dulu Materi UTSnya Siap Gimana ada pertanyaan terkait materi UTSnya Nanti soal UTSnya akan saya taruh di e-learning undiksa Semua sudah bisa login di e-learning undiksa ya Sudah Pak Oke kan semua sudah punya akun e-learning undiksa Nanti soalnya akan saya taruh di sana Tapi nanti ada waktu pengerjaan ya Misalkan kita kan kuliah mulai setengah 5 gitu ya Saya akan taruh soalnya di sana mulai jam 4 gitu misalkan Dan waktu menjawabnya sampai jam 7 malam Jadi sebelum jam 7 malam Kalian harus kumpulkan kembali di e-learning undiksa Itu tujuannya agar tidak ada yang mencontek Semuanya bekerja dengan jujur Tidak dibantu oleh orang lain Jadi saya harus berikan batas waktu untuk mengumpulkan ya Dan karena ini adalah soal hitungan Evi jangan di close dulu Evi Biar teman-temannya mencatat dulu ya Dan karena ini soal hitungan Kalian bisa buatnya di double volume ya Evi jangan di close dulu PPTnya Biar teman-temannya mencatat dulu Oh ya sudah di close sama Evi Oke Jadi karena ini soal hitungan Kan tidak mungkin kalian kerjakan di Microsoft Word ya Karena kan akan lama Nah itu bisa buatnya di kertas 4 Kertas 4 itu ya Kemudian di scan Karena kalau double volume itu setahu saya Kalau ada mesin scannya yang double volume itu boleh Atau di foto Itu boleh bisa pakai double volume Atau bisa pakai kertas 4 ya Nanti di scan Dijadikan dalam bentuk PDF Sampai di sini jelas Bisa kan dari scan jadi bentuk PDF Bisa kan ya Bisa Pak Kalau di HP itu bisa pakai Adobe Scan Jadi di foto dulu Tapi harus berurutan ya Agar saya bisa memeriksanya dengan baik Kemudian diganti jadi PDF Sehingga itu yang dikumpulkan di e-learning undiksa Sampai di sini jelas Jelas Pak Jelas ya Nanti kalau ada pertanyaan nanti tolong ditanyakan di grup kelas sebelum UTS ya Pokoknya nanti UTSnya itu ada jangka waktu Sehingga semuanya bisa bekerja sama Sorry bekerja sama Bekerja sendiri dan tidak Bekerja sama serta tidak mendapat bantuan dari orang lain Saya tidak bisa mengawasi UTSnya Tapi saya Saya ingin memastikan bahwa teman-teman kelas 1H Mengerjakannya secara jujur dan tidak melihat buku ya Jadi ini kan agak susah nih Kalau Apa namanya Kalau Ujian secara daring ini ya Jadi Tolong kejujurannya untuk tidak mengerjakan Dengan bantuan buku Atau di internet Atau dibantu oleh kakaknya atau Orang lain gitu Jadi Tolong kerjakan sendiri ya Karena di kuliah ini Proses kuliah ini sebenarnya yang penting itu bukan hanya materi atau ilmunya Tapi juga pembentukan karakter dan perilaku Kalau kalian sudah tidak jujur gitu ya Saya gak bisa berbuat apa lagi Untuk memastikan bahwa kalian bisa memiliki perubahan perilaku ketika Memutuskan untuk kuliah di perguruan tinggi gitu Sampai disini jelas? Ada pertanyaan dulu? Jelas ya? Jadi silahkan materi UTS itu bisa di screenshot Jadikan wallpaper HP-nya Atau dipakai status WhatsApp agar ingat ya Atau bisa diposting juga di IG Jangan lupa tag saya gitu Oke kalau tidak ada pertanyaan Bisa Ada pertanyaan ini nih Terkait UTS atau materi Tunggu banget Bapak Untuk nama file nanti UTSnya itu Isi nama name sama kelas Bapak? Ya isi nama dan name saja gitu ya Misalkan lu gede Eviani underscore Nim 119 dan seterusnya gitu ya Terima kasih Bapak Oke usahakan bentuknya PDF ya Jangan JPG Kalau JPG kan gak bisa di Kirim bersamaan Jadi kalau bisa bentuknya PDF Jadi di foto kemudian diubah dalam bentuk PDF Atau kalian bisa juga pakai Aplikasi yang ada di internet JPEG to PDF Atau PNG to PDF gitu ya Oke terima kasih banyak ya Sudah ikut kuliah hari ini Mohon maaf saya Terlambat memberikan kuliah Semoga materinya bisa dipahami Kita ketemu minggu depan saat UTS Kalau ada pertanyaan Bisa disampaikan di grup kelas ya Jadi ingat jangan malu bertanya Karena kalau malu bertanya Jadi sesat di jalan gitu ya Pokoknya kalau ada pertanyaan apa-apa Silahkan disampaikan di grup kelas Dan materi ini nanti Kuliah ini nanti akan saya upload di Youtube saya Bagi yang lupa atau untuk bahan belajar Nanti bisa ditonton di Youtube Kalau tidak ada pertanyaan Silahkan bisa di live dari Google Meet-nya Semoga semua sehat ya Kita ketemu minggu depan saat UTS ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih